Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita akan bahas mainan baru guys Dari studio series 80 Bumblebee Movie, Brown Oke, setelah Soundwave kita bahas dari studio series Bumblebee Movie Kemarin udah bahas Wheeljack juga Sekarang yang ketiga kita bahas Brown guys Ini dia guys, Brown dengan backdropnya ya Tapi sebelumnya seperti biasa kita bahas dulu kotaknya guys Ini dia kotaknya Brown Kalian bisa lihat disini guys, keren banget ya Studio series Bumblebee Movie ini yang dari Soundwave, Wheeljack Sekarang kita bahas Brown dan nanti kita akan bahas juga Ada Ratchet, ini semuanya bener-bener menurut gue pribadi adalah movie accurate ya guys ya Keren-keren sih menurut gue Ini studio series Brown, studio series 80 kita bisa lihat Transformers Bumblebee Movie Oke, terus ada animasinya disini kita bisa lihat Brown, gokil sih Dan disini ada tulisan studio series 80 Dan di belakangnya ada sedikit alt modenya, sekilas Terus ini si Brown dalam bentuk robot modenya Brown help his autobot allies hold the line against the Decepticon before being knocked by an enemy blast Oke, sip Itu dia sekilas untuk kotaknya Sekarang kita langsung masuk aja guys ke unitnya Ini dia guys seperti biasa sebelum kita masuk ke unitnya kita dapat apa? Backdropnya guys Suasana Cybertron Sedang banyak boom-boomnya ya Ketika perang di series Bumblebee Movie tersebut Oke, itu dia untuk backdropnya Sekarang kita langsung masuk aja ke brownnya guys Ini dia guys, brown Dalam bentuk robot modenya ya Dengan semua aksesoris terpasang disini gue bikin Oke, kita deketin dulu kameranya biar lebih jelas Oke guys, ini dia brown dalam bentuk robot modenya Sebelumnya kita lihat dulu aksesoris apa yang dia dapatkan Yang pertama-tama Tentu aja kita dapat pistol nih guys Pistolnya tuh seperti ini Walaupun penjobnya minim ya menurut gue Tapi detailnya tuh cukup bagus loh disini Lumayan keren Terus kita juga dapat apa? Ini kayak alat bur gitu ya Nanti ini bisa dipasang dalam bentuk alt modenya Ini dia Dia dicat sih warna silver ujungnya nih Kita bisa lihat tuh Keren sih menurut gue Dan pistolnya si brown ini bisa kalian gabung guys disini Nih, kalian lihat ada slot Ini bakal masuk kesini Tinggal dipasang aja Jadi kalian bisa bikin seperti ini juga Keren ya Nah terus juga senjatanya brown ini Compatible dengan blast Jadi kalian bisa pasang Seperti ini guys Untuk menambahkan efek yang lebih bagus Menurut gue Keren ya Heavy altruary si brownnya nih Tuh Gokil banget Cuman tangannya jadi agak berat Luyo Tapi overall keren sih Dan terus kalau kalian mau Kita taruh dulu efeknya Kalian bisa taruh sama kayak wheel zek Senjatanya tuh disini guys Di belakang Kan liat disini ada slot Ini masuk kesini Nah Kita bisa cantorin disini Gokil ya Keren banget Nah nyangka gue Itu di series bakal kesekeren ini sih Dari series Bumblebee movie Gokil, keren banget Oke itu dia Kita lihat dulu detailingnya Kita taruh Senjatanya Kita zoom Nah ini dia guys Gimana Gila mukanya si brown tuh kayak Ini ya Dia warna silver gitu Kayak Dalam film X-Men tuh ada karakter kayak gini tuh namanya Aduh gue agak lupa sih Ntar kalo inget gue bakal gue Ucapin dia agak lupa Terus disini ada logo autobotik kalian bisa lihat Disini juga ada warna kuning Penjobnya menurut gue sih Overall bagus banget ya si brown ini ya Kita bisa lihat Perbedaan warnanya itu bagus-bagus banget Disini juga gak cuman dicat biasa Dicat Abu-abu silver cenderung tangannya juga Degradasi warnanya tuh bagus banget Dan kalo kalian bisa lihat disini juga ada detailingnya Temen-temen bisa lihat semuanya Warna silver dicat Bagian kakinya warna hijau Disini Terus di bagian sini juga kalian bisa lihat nih Detailingnya guys Gokil Di kakinya dicat warna silver Di tangannya juga Dan di belakangnya gue seneng ada kaca transparannya tentu aja Seperti biasa Ini Dan detailing-detailingnya Dan gak ada part kopongnya loh Karena ini ada sedikit kopong Karena ini part of transformasi nanti Tapi itu gak problem sih menurut gue Di tangannya juga full Oh iya Karakter X-Men adalah juggernaut guys Kalo kalian ingat Ya kan mirip banget Bentuk kepalanya Dia pake helm sepertinya Juggernaut Ya betul sekali Oke itu dia guys Untuk detailingnya Yang menurut gue sih Tokcer banget ya Sekarang kita langsung masuk aja Ke artikulasinya guys Untuk artikulasinya sendiri Karena ada Sekelilingnya ini Jadi menurut gue gak terbatas Walaupun sebenarnya Dia bisa diputir 360 derajat Teratas ke bawah gak bisa Tapi diputir 360 derajat Harusnya bisa Tapi kehalang dengan Oke Nah terus Kalo untuk part tangan Gak ada masalah Dia bisa kesini Dia bisa diputir 360 derajat Juga gak ada masalah Kalian mau takut seperti ini Juga bisa banget Sampai seperti ini loh guys Sama sampai seperti ini Karena dia kayak ada double join gitu Kalian bisa geser gini Nah Kalian bisa depanin Part of transformasi sih sebenarnya Oke Terus kalian mau puter Dia kayak ada Disini tuh ball join ya Disini langannya Kalian puter gak bisa Dia ke 360 derajat Lapak tangannya juga Bisa diputir 360 derajat Overall sih Artikulasinya bagus 360 derajat Gak ada masalah Hanya saja lengannya Ini gak bisa diputer Karena dia nyangkut Di ball join disini Untuk pinggang Bisa banget diputer 360 derajat No problem Oke Untuk kaki Dia bisa split Tapi maksimal seperti ini Gak bisa jauh-jauh Dia bisa Ditekuk Seperti ini Bentuknya Di kebelakangnya Juga bisa ekstrim Seperti ini Oke Untuk diputer Ada double join disini Kalian bisa puter 360 derajat Dan untuk part bagian kaki ini Bisa cukup seperti ini guys Kalian lihat Bagus ya Tapi part belakangnya gak bisa Part depannya aja bisa diputer Eh bisa di Ke atas ke bawahin Di ke kiri ke kananin Juga bisa Seperti ini Jadi overall sih artikulasinya Ya Begitulah Gak begitu bagus sih menurut gue Tapi artikulasi kakinya sih lumayan Tapi detailingnya sih overall Wah gila Sekeran sih menurut gue Gue lebih senang gini sih Dari wheel jack yang kemarin sebenarnya Sebelum ini Dan katanya ada 3 versi ya Brown bisa jadi toilet Sama ada armornya Fun based transformation sih sebenarnya Oke itu dia untuk Brown Nah guys sama seperti wheel jack kemarin Kita akan coba bandingin Brown ini Dengan seris G1 nya Dari seris Hasbro Titan Returns Kalian bisa lihat disini Ini seris Hasbro Titan Returns Dan ini Brown Dari studio seris Bumblebee Movie Kalian bisa lihat Vibe G1 nya tetap dapet Dari seris Bumblebee Movie ini Seperti yang sudah gue bilang Di video-video sebelumnya Bahkan warna kuningnya ini Terefleksikan disini Logo Autobotnya di tengah dada Jadi juga sama Di tengah dada Hanya beda warna ya Disini warna putih Disini warna merah Kita bisa lihat silver nya ini Terefleksikan juga di tangannya Walaupun dia pakai abu-abu tua Silver nya Dan hijaunya sedikit beda Ini hijau tua Dia pakai disini Pakai hijau muda Seperti itu Dan kalau kalian lihat Bentuk skulp kepalanya Juga agak beda ya Kalau si yang Bumblebee Movie ini Saya bertronian banget Ini G1 banget Kalian bisa lihat bentuk Skulp kepalanya itu Oke itu dia Kalau dari depan Perbandingannya Kalian bisa lihat Dan bentuk kakinya Gue suka banget si Brown ini Mengingatkan gue kan Bentuk kaki dari Transcraft Bumblebee Bentuk kakinya Kalau kalian perhatiin ya Terus kita Dari samping Seperti ini Ini sih membantu banget Agar menstabilisasi Sebenarnya Si Brown ini Ketika dia berdiri Dari samping Kalian bisa lihat Dari belakang Seperti ini Nah kalian lihat Di seri Staten Returns ini Brown masih ada Part kopongnya Di sini itu full banget Walaupun ada sedikit garis Di sini ya Tapi I have no problem With this Karena ini menurut saya Wajar ya Untuk part transformasinya Tapi overall bagus Tanpa part kopong Di Brown ini Terus Kita putar lagi Ini dari samping lagi guys Kalian bisa lihat Lebih gagal dan lebih futuristik Si Brown yang Dari Bumblebee Movie ini Menurut gue Dan terakhir Kita lihat dari depan lagi Seperti ini So Which one is Your favorite guys Kalau menurut gue sih Gue favorite gue tetap Yang dari seri Bumblebee Movie ini G1 5 nya tetap dapet Tapi decent brand nya Lebih futuristik menurut gue Oke Itu dia perbandingannya Dengan seris Titan Returns From Hasbro Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke perbandingannya Dengan unit-unit yang lainnya Kita bandingin yang pertama Dengan Soundwave Dari Core Class Kingdom Yang kedua Kita bandingin dengan Sea Spray Legend Class Terus kita bandingin juga Dengan Deluxe Class Dari studio seri Bumblebee Movie Wheeljack Dan studio seri 8 6 Jazz Dua-duanya Deluxe Class Kita bandingin juga Dengan Deluxe Class Bumblebee Movie Yaitu Bumblebee sendiri Dan dari seri Kingdom Disitu ada Eraser Keduanya Deluxe Class Dari Voyager Class Kita bandingin dengan Bumblebee Movie Soundwave Dan dari seri Kingdom Ada Optimus Primal Disitu guys Keduanya Voyager Class Kita bandingin juga dengan Leader Class Megatron Dan Leader Class Dari studio seri 8 6 Favorit gue nih Grimlock Untuk tingginya sendiri 11 cm Guys Dan beratnya 58 gram Nah guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke transformasi brown Menjadi bentuk alt modenya Hal yang pertama-tama Harus kalian lakukan adalah Kalau gue pribadi Adalah gue bakal puter dulu nih Bagian pinggang ke belakang Seperti ini Oke Nah kalau sudah Kalian lihat part bagian tangan disini Ini kalian bakal Majuin guys Seperti ini Jadi bentuknya seperti ini Hal yang sama disini juga Kalian lurusin Terus kalian majuin Seperti ini Oke Nah kalau sudah Sekarang kalian bisa buka Part belakangnya ini Seperti ini guys Terus kalian turunin Part kepalanya Jadi seperti ini Oke Lalu kalian buka disini nih Part yang di dalam disini Sampai seperti ini Nah kalau sudah sekarang Kalian bisa mulai Masukin part bagian tangan ini guys Part bagian tangan ini Tinggal kita masukin aja Kalian lihat disini tuh Ada sedikit part tambahan ya Mana tadi Gue bisa lihat Tinggal masukin nih Seperti ini Nah kalian lihat disini ada part nih Bundar Ini bakal masuk kesini nanti guys Kalian tinggal dorong Masukin Seperti ini Hal yang sama disini Part yang ini Bakal masuk kesini guys Tinggal kalian dorong aja Sampai masuk Seperti itu Oke Kalau sudah sekarang Part yang bagian bawahnya Kakinya bisa kita puter Seperti ini Hal yang sama disini Kalian puter seperti ini Oke Nah Part kopong yang tadi gue bilang disini Ini merupakan platformasi guys Jadi kalian bisa puter Seperti ini guys Sampai melewati Gini Oke Kalau sudah Di part disini Kalian lihat Ada slot Ini bakal masuk kesini Munci Oke Hal yang sama disini Very very smart sih Transformasinya nih Keren juga ya Terus part yang disini Masuk kesini nanti Sama Untuk munci Oke Nah kalau sudah seperti ini Sudah hampir jadi Kita tinggal Kedepanin Seperti ini guys Oke Nah kalian lihat disini ada slot Ini bakal masuk kesini guys Bersamaan dengan Yang disini nih Lihat slot yang disini Ini bakal masuk ke bannya Disini Jadi harus bareng-bareng Tapi kalau gue saranin sih Pasang di atas dulu Seperti ini Baru yang di bannya kalian pasang Sampai dia masuk Oke Kalau sudah Hal yang sama disini Tinggal kalian masukin Di atas sini Masuk Seperti ini Lalu bannya tinggal Kalian masukin juga slotnya Dan jadilah brown Dalam bentuk alt mode nya Gimana menurut kalian Bagus ya Gokil sih menurut gue Kaca transparan nya sini Gue seneng banget guys Jujur gue seneng banget Bentuk cyberthronean Alt mode nya Bannya juga muter Kalau kalian transform nya bener Oke sih menurut gue Dari samping Kalian bisa lihat bannya Ini ada warna hijau-hijau sedikit Disini bannya ketutup ya Detailing nya juga bagus banget Dan overall sih bagus sih Gue gak menemukan Satu hal yang bisa membuat Alt mode nya ini Menjadi kurang bagus Cuman mungkin penutup kepalanya Seharusnya ada katup disini lah Buat nutupin sebenernya Tapi ya overall keren sih menurut gue Dan rapi banget transformasinya Dan mudah Dan terus senjatanya Kalian bisa taruh nih guys Kalau kalian mau Yang gue bilang Ini bor nya Kalian taruh di depan sini guys Seperti ini Oke Keren ya Gokil juga sih menurut gue Keren 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 Gimana Keren ya Jadi kayak Truck board gitu sih menurut gue Keren Kalau kalian bisa lihat disini Nah terus senjata yang ini Juga bisa guys Sebenernya kalau kalian mau taruh Bisa kalian taruh disini guys Lihat ada slot Tinggal masukin disini Jadi seperti ini Nah tinggal kalian tambahin deh efek Seperti ini Ledakan Blues Blues efek Jadi seperti ini guys Gokil ya Keren banget Keren sih menurut gue ini Eits jatuh Cuman memang agak sedikit Loose disini dia Keren sih ini Gimana menurut kalian Bagus ya Oke itu dia Untuk alt modenya Dari brown Nah ini dia guys Kalau kita bandingin Dengan brown Dari seri Titan Return guys Kita bisa lihat Beberapa perbedaannya guys Bentuk ini futuristik banget ya Kita bisa lihat Versi Cybertron Ini versinya Bumi banget sih Istilahnya gitu loh Jadi bentuk Jeepnya Kita bisa lihat berbeda banget Kalau kita dari samping Lihat perbedaannya juga Terasa banget Bentuk bandnya aja Sudah beda Kita bisa lihat disini Dan kacanya ini Gue seneng banget sih Jujur Ini kacanya masih Gak ada transparan Cuman dicat hitam doang Sama ada part Band tambahannya disini Di atas Disini brown gak ada Dan kalau kita lihat Dari belakang Seperti ini guys Ada logo autobotnya Si brown di belakang Yang dari seri Bumblebee movie Ini Ada beberapa part kopong Disini yang Ya itulah Biasa seri Titan Return Banyak banget part Kayak gini Ciri khasnya Oke Terus dari samping lagi Kita bisa lihat Masih sama Mode mobil bumi banget Mode mobil Cybertron banget Ini dia Terus kita lihat Di depan lagi Kayak kapsul dia Kacanya ya Kalau gue bisa bilang Oke kita zoom sedikit Dari deket Seperti ini guys Detailingnya Gue jujur Lebih suka ini sih Dari samping guys Dari atas Keduanya sih Sama-sama Transformasinya sih Menurut gue Cukup rapi ya Ini sama-sama Dari depan guys Seperti ini Gimana menurut kalian Lebih suka yang ini Atau yang ini Kalau gue jujur Lebih suka yang ini sih Yang versi Cybertronian Car nya Oke itu dia guys Sedikit perbandingannya Dengan seri Titan Returns Untuk brown Oke guys Sekarang kita coba Dia berubah Menjadi bentuk Dari fan made Yaitu bentuk Toilet ya guys Yang mudah-mudahan Gue bener nih Transformnya Oke ini dia guys Bentuk lucunya brown Dalam bentuk Toilet mode nya Kita coba dulu Semua aksesoris nya Seperti biasa Hal yang pertama-tama Harus kita lakukan adalah Kalian buka dulu nih Oke kalau sudah Kita puter Seperti ini guys Oke Kita kebelakangin Seperti ini Oke Kalau sudah tinggal Kalian buka nih guys Kakinya Juga sama Kalian buka kakinya Terus kalian puter gini guys Kalian puter gini Oke Kalau sudah sekarang Kita masuk ke part bagian sini Tangan Kita lepasin Kita lepasin Terus kita tumpuk Disini guys Seperti ini Ini juga sama Kita tumpuk Seperti ini guys Gue gak tau ini bener apa gak ya Karena ini Fans made toilet Imajinasi aja sih Mudah-mudahan sih bener ya Kayak yang digambar-gambar Di Ada di facebook Dan dimana-mana Terus Sekarang kita Angkat nih kaki Terus kita turunin Seperti ini Seperti ini guys Oke Kalau sudah sekarang Kita tinggal tutup nih Terus kita dorong ke bawah Mudah-mudahan bener bentuk toilet Nah kurang lebih seperti ini guys Gue gak tau ini bener apa gak Tapi at least At least Dia bisa Jadi toilet Oke Kayak gini Gimana ya Gak tau ini bener apa salah ya Tapi gue mau coba nih ya Kita punya salah satu figure Mainan Bentuk manusia Apakah dia bisa duduk dengan nyaman Di toilet ini Kita coba guys Oh bisanya tiduran Oke Atau kita coba sekarang Mungkin Soundwave Apakah dia bisa duduk di toilet mewah ini Dan bisa guys Brown Sebagai Apa Cyberthronean Toilet mode nya Ternyata sukses guys Ya Soundwave bisa dengan nyaman Duduk Oke ini dia Brown As a toilet mat Terbukti Sudah bahwa dia punya bentuk Selain bentuk Out mode Cyberthronean nya Juga dia punya bentuk Toilet Cyberthronean Oke ini dia guys Fence mat Toilet Brown Mudah-mudahan kalian suka Oke Sekarang satu lagi Ada yang dari Fence mat juga Gue akan coba juga Jadi bentuk armor ya Kita coba ya Nah untuk bentuk Armor mode nya ini Kalau gue liat Kita mulai dari bentuk Robot mode nya Dan kalian juga Jangan lupa Kalian punya figure ini Ini gue dapet dari Series KO nya Hound M.B.Sky Nah untuk itu Kita buka nih Toilet mat nya Bikin ketawa sih tadi Sumpah Kocak banget Seperti ini Terus kita tidurin guys Seperti ini Sampai dulu Seperti ini Oke Nah terus kalau sudah Tinggal kita masukin deh Orang-orangan ini Kedalam sini Seperti ini Kurang lebih Nah ini dia Bentuk armor mat nya Gimana menurut kalian Aduh ada aja Fence mat nya ya Tapi bagus sih menurut gue Kreatif Gokil sih Cocok banget sebenernya Kalau gue bisa bilang Not bad lah Jadi kayak Figure manusia ini Punya robot itu Buat digerak-gerakin Seru ya Jadi sebenernya Brown ini punya Mode alt mode Dua rahasia Toilet mode And armor mode Oke guys Itu dia review gue Untuk Brown kali ini Dan gue bener-bener puas Banyak banget Fence mat nya Ternyata Gatau Kalau kalian punya Imajinasi sendiri Silahkan deh Kayaknya ini banyak Bisa diotak-atik lagi Untuk bentuk-bentuk yang lainnya Oke Thank you guys Yang udah menyaksikan video ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik Like and subscribe And See you in my next video Bye-bye guys 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 Bye-bye guys